Tragedi yang terjadi di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, beberapa waktu lalu menyebabkan warga memilih mengungsi ke Jayapura dan sebagian memilih pulang ke kampung halaman. Seperti tampak pada landasan udara Silas Papare, Kabupaten Jayapura, di mana ribuan pengungsi dari Wamena tiba di kota Kenambai-Umbai menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sementara perolehan data pengungsi per 1 Oktober 2019 tercatat, kurang lebih 6.527 warga masyarakat telah keluar dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Data tersebut sesuai daya angkutan penerbangan pesawat Hercules, di mana dalam sehari angkutan udara tersebut melakukan 3 kali penerbangan ke Wamena dengan kapasitas angkutan kurang lebih dari 180 penumpang. Pemerintah menyediakan 2 unit pesawat Hercules untuk mengangkut pengungsi dari Wamena dengan rute Jayawijaya-Jayapura serta Jayawijaya-Biak, Makassar, dan Malang. Diperkirakan jumlah pengungsi masih akan terus bertambah beberapa hari ke depan disebabkan masih banyak warga yang mengantre di Bandara Wamena dan beberapa pos kepengungsian yang ada di Wamena. Warga memilih mengungsi keluar Wamena akibat mengalami trauma aksi pasca demorusu di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.